Mbak, saya sudah booking secara online, tapi tidak ada balasan dari imigrasi, apa yang harus saya lakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, saya sudah datang ke imigrasi menyerahkan semua dokumen saya, tapi kok tidak ada tindak lanjut sampai bisa saya habis. Bayangkan, sampai masa tinggal dia habis di Hong Kong, atau yang harusnya juking itu, misalnya sudah selesai. Apa yang harus dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat dunia BMP, welcome back to my channel. Wow, hot news ya guys, Hong Kong sudah mulai ada penerbangan ke Surabaya di bulan Oktober ini. Dengan maskapai catai pasifik, direct atau tanpa transit ya guys, di bulan Oktober ini, jadwalnya yaitu tanggal 17, 24, dan 31 Oktober. Jika Anda mempunyai hasil tes PCR dari Hong Kong, maka ketibaan di Bandara Juanda, Surabaya, Anda bisa langsung pulang ke daerah atau ke rumah masing-masing, dan diwajibkan untuk karantina mandiri. Dan jika Anda tidak punya hasil tes PCR, maka wajib mengikuti tes di Surabaya, seperti halnya di Jakarta, dan menjalani karantina di Surabaya sampai menunggu hasil tes keluar. Sedangkan maskapai Garuda Indonesia di bulan Oktober dari Hong Kong ke Jakarta, yaitu tanggal 4, 7, 11, 14, 18, 21, dan 25 Oktober. Sebaliknya, dari Jakarta ke Hong Kong dengan tanggal yang sama. Lalu, untuk maskapai catai pasifik di bulan Oktober, setiap minggunya ada 3 kali penerbangan, yaitu setiap hari Kamis, Jumat, dan hari Sabtu. Di bulan November, penerbangan dari Hong Kong ke Jakarta dengan catai pasifik juga masih sama ya guys. Setiap minggunya ada 3 kali penerbangan, yaitu setiap hari Kamis, Jumat, dan juga hari Sabtu. Saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya, dan memang sudah sangat lama sekali sebenarnya saya ingin berbagi tentang masalah extern visa ya, karena ternyata banyak sekali yang bertanya tentang, Mbak, saya sudah booking secara online, tapi tidak ada balasan dari imigrasi, apa yang harus saya lakukan. Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah, saya sudah datang nih ke imigrasi, menyerahkan semua dokumen saya, tapi kok tidak ada tindak lanjut sampai visa saya habis. Bayangkan, sampai masa tinggal dia habis di Hong Kong, atau yang harusnya Jukking itu, visanya sudah selesai. Apa yang harus dilakukan? Jadi, buat teman-teman semuanya, ini saya juga bertanya dengan Johani Tong, dia adalah salah satu dari program, apa, public relationsnya dari Mission for Migrant Workers, yang juga banyak berurusan dengan imigrasi, dan salah satunya terkait dengan visa. Nah, jadi di sini, buat teman-teman yang sekiranya, sudah datang ke imigrasi, dan sudah menyerahkan seluruh dokumennya, kemudian dimasukkan ke kotak box itu, dan ternyata, kita hanya disuruh, ya sudah, kamu pulang saja nanti, tunggu ada apa, tunggu pemberitaan selanjutnya. Tapi ternyata sampai visa kita habis, itu kok tidak ada pemberitaan? Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, di sini, saya akan berbagi nomor khusus, yang nanti bisa teman-teman telpon, tapi yang telpon adalah majikan, telpon kepada imigrasi, untuk menanyakan bahwa, ada tanggal sekian, PRT imigranya datang ke imigrasi, memasukkan dokumen, tapi tidak ada pemberitahuan. Nah, dari situ, bagaimana nanti responnya, biasanya akan ada segera respon. Yang kedua, kalau misalkan tadi, cara yang pertama telpon tidak segera dibalas, maka yang harus dilakukan teman-teman adalah, silakan mengirimkan pertanyaan tadi, melalui email, kepada imigrasi di Hong Kong, untuk menanyakan, biasanya kan ada kapat tanggalnya, namanya, terus juga nomor paspor, nomor kontrak kerja, dan sebagainya, itu harus dimasukkan, kemudian itu dikirim lewat email. Nah, inilah yang akan menjadi bukti, jika nanti misalkan kita kok, sampai visa kita berakhir, ternyata, tidak ada pemberitahuan, apa yang harus dilakukan. Inilah nanti yang akan kita jadikan bukti. Kalau, sampai imigrasi menuduh kita, bahwa kamu telah overstay, dan sebagainya, maka, ini yang akan kita serahkan, kepada imigrasi Hong Kong, bahwa kami, atau kita telah, mengirim email, atau telpon, dan tidak ada balasan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika teman-teman selama ini, misalkan melakukan booking online, dan ternyata juga tidak ada, apa, balasannya, maka kami menyarankan, agar majikan, untuk, apa, mengirim pertanyaan tadi, lewat email, lagi, mengapa, kok tidak ada pemberitahuan, kapan bisanya turun. Nah, yang kedua, katanya, waktu yang paling cepat, itu adalah, jika teman-teman, apa, mengirimkan pertanyaan tadi, lewat fax, ke imigrasi, katanya, jauh lebih cepat dibalas. Nah, buat teman-teman yang misalkan, apa ya, sudah datang ke imigrasi, sudah booking visa online, dan ternyata tidak segera, dibalas, jangan panik, teman-teman cukup datang ke sana lagi, kalau misalkan tidak punya cara, tadi telpon tidak bisa, kemudian email tidak bisa, silakan datang ke sana, jikapun nanti misalkan, petugasnya misalkan, kita datang ke loket, ya tahu, terus petugasnya bilang, oh, kamu, apa, kamu tunggu saja, kamu pulang dulu, nanti tunggu pemberitahuan dari kami. Maka teman-teman ingat, tolong catat, jam berapa teman-teman ke loket itu, ada loketnya nomor berapa, kalau misalkan tahu ada nama petugasnya itu bagus, jika tidak tahu, tidak apa-apa, tapi teman-teman cukup mencatat loket yang didatangi tadi, nomor berapa, dan jam berapa. Itu juga sudah cukup menjadikan bukti, bahwa kita sudah berusaha datang ke imigrasi, untuk ngecek masalah perpanjangan visa kita. Dan ternyata, kalau misalkan teman-teman, misalkan, Mbak, visaku hari ini habis, misalkan hari ini tanggal 4, tapi kok visaku extend, kok enggak segera turun-turun, apa yang harus dilakukan, maka di sini, teman-teman disarankan untuk menunggu dulu, karena setelah masa visa habis, teman-teman masih punya waktu 14 hari untuk tinggal di Hongkong. Nah, di sinilah teman-teman sebenarnya bisa langsung, apa ya, nanti menunggu 14 hari tadi, tapi dengan cara teman-teman memang sudah, apa ya, booking online, sudah datang ke sana, tapi tidak segera ada jawaban, teman-teman bisa menunggu sampai masa 14 hari ini, kemudian jika memang sama sekali tidak ada pemberitahuan atau balasan dari imigrasi, teman-teman boleh langsung datang ke imigrasi lagi, kemudian menanyakan, menjelaskan bukti-buktinya tadi, ya. Jadi ini adalah beberapa tips, buat teman-teman semuanya, tolong jangan panik, jika misalkan datang ke imigrasi, dan tidak mendapatkan kertas apapun, atau pemberitahuan, atau bahkan visa. Yang kedua adalah, selalu ingat, loket berapa yang kita datangi, dan jam berapa, karena itu juga penting, untuk sebagai, apa ya, bukti, mengapa itu kalau ke imigrasi, saran saya, teman-teman harus bawa buku kecil, kemudian apa, bawa pulpen, hanya untuk meyakinkan, jika terjadi apa-apa nanti di imigrasi. Yang terakhir, pesan saya, nanti teman-teman, usahakan, kalau ke imigrasi, majikan juga harus tahu, jadi nanti, sewaktu-waktu ada apa-apa, majikan di telpon, dia sudah siap, jadi, usahakan ya, nanti kalau ke imigrasi itu, majikan memang sudah mengkondisikan dirinya, bahwa sewaktu-waktu ada pertanyaan dari imigrasi Hong Kong, majikan sudah siap untuk menjawab. Ini juga penting, agar, jika nanti terjadi pertanyaan lebih lanjut, paling tidak, majikan adalah, orang yang paling utama, untuk menjawab, membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan, dari imigrasi Hong Kong. Dan saat ini memang, ada form khusus, yang itu disediakan oleh imigrasi Hong Kong, di tengah masa COVID-19 ini, dan teman-teman, harus memiliki form itu, dan, minta, majikan untuk menandatanganinya, itu adalah kayak surat pernyataan. Nah, di sini, dari IMU juga sudah menyediakan, formnya tadi, teman-teman bisa mengambil, dengan mengganti fotokopi, kalau, misalkan, apa, ada, mau ya, kalau enggak mau ya, bisa langsung datang ke imigrasi, untuk mengambil surat, formnya tadi, atau bisa di download secara online, kemudian di print sendiri, dan majikan bisa, apa, nge-print sendiri, nanti untuk masalah, di mana kita harus download kertas tadi, kemudian formnya, nanti saya bisa link di, komen di bawah, ini, nah, ini buat teman-teman yang, sekiranya ada pertanyaan, karena memang, apa ya, saya kesulitan untuk menjawab satu persatu, silakan teman-teman nanti, mengirimkan pertanyaan, terkait masalah eksten visa, dan jutking ini, jangan keluar dari topik, eksten visa, dan jutking, nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, saya akan berusaha untuk menjawab, di sesi yang sama, agar teman-teman tahu, bagaimana yang harus kita siapkan, dan apa yang masih menjadi, kebingungan teman-teman, di masa COVID-19 ini, oke, sekian dari saya, terima kasih, selamat beristirahat, thanks for watching, and see you next video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye, 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 Terima kasih.